Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Momen liburan Ayu Ting Ting dan putri semata wayangnya Bilkis Humairah Razak ke Amerika Serikat menyita perhatian rekan artis, termasuk sosok artis papan artis ini. Biasanya memboyong satu keluarga untuk liburan, kali ini sang pelantun hits Sambalado hanya ditemani putrinya ke Amerika. Ayu Ting Ting dan Bilkis bakal menghabiskan waktu bersama. Tak tanggung-tanggung, untuk liburan ke Amerika kali ini, Ayu Ting Ting mengajak putrinya naik pesawat first class. Penyanyi asal depok itu mengaku ini baru kali pertama baginya naik pesawat kelas utama. Ayu Ting Ting rutin membagikan momen perjalanannya selama menuju Amerika. Tak terkecuali saat dirinya berbincang dengan sang putri karena terkagum-kagum dengan layanan first class. Tak mengherankan bila keduanya mendapat fasilitas mantap selama perjalanan. Mengingat, harga tiket pesawat first class Emirates tak murah. Penyanyi asal depok itu juga sempat membagikan foto selfie dirinya bersama Bilkis di dalam pesawat yang mereka tumpangi. Terlihat ibu dan anak itu tampil kasual dengan kaos. It's holiday time, boys. Bismillah tagar only you and me, bunyi caption yang dituliskan at Ayu Ting Ting 92 baru-baru ini. Potret keduanya sontak mencuri atensi para pengguna media sosial lainnya, termasuk rekan artis yang ramai mengucapkan selamat berlibur untuk Ayu Ting Ting dan sang putri. Tapi yang cukup mencuri atensi adalah komentar dari Inul Daratista. Betapa tidak, Inul berselorong memanggil Ayu dengan sebutan besan. Besan. Happy holiday ya, harus happy, tulis istri Adam Suseno tersebut. Mengetahui panggilan tersebut, netizen yang lainnya Ryu menanggapi. Cocok Mbak Inul, tulis netizen. Siap besan Mbak Inul, T. Ayu belum jawab terlewat, sahut yang lainnya. Di lain sisi, putri Ayu Ting Ting, Bilkis Humera Razak mulai beranjak remaja. Style Bilkis mencuri perhatian, termasuk gaya rambutnya. Saat ini, Bilkis tengah mengajak Ayu Ting Ting liburan ke Amerika Serikat. Mereka berangkat hanya berdua, tak ditemani keluarga. Sebelum berangkat ke Amerika, Ayu Ting Ting mengajak putrinya berbelanja baju di mal. Ibu anak itu berbelanja untuk persiapan outfit Bilkis ke negeri Paman Sam. Kita lagi belanjain Humera buat ke Amerika, ujar Ayu Ting Ting seperti dalam video yang dibagikan ulang akun Advan Boyat, Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024. Saat itu, Ayu Ting Ting tampak memakai outfit hitam berupa atasan kaos dan celana training. Sedangkan Bilkis Humera Razak tampil kasual dengan baju biru bergaris tanpa lengan yang dipadukan dengan celana denim selutut. Bilkis juga memakai kaos kaki dan sepatu hitam untuk melengkapi gaya kasualnya saat itu. Selama di toko baju, Bilkis sibuk memiliki pakaian bersama ibunya. Momen Bilkis diajak belanja Ayu Ting Ting tersebut mengundang perhatian kalangan netizen. Banyak yang menyoroti penampilan putri sang pelantun Sambalado. Terlebih gaya rambut Bilkis yang kini menjadi cepak. Boca berusia 10 tahun itu kini memilih gaya rambut pendek hingga dikomentari netizen. Rambut anaknya kenapa jadi begitu wakak, kata netizen. Rambut si Bilkis kenapa jadi begitu deh, timpal yang lainnya. Rambut ikis kaya rambut emaknya jumpal gak sih, tanya netizen. Kayak rambutnya beti bub, sahut yang lain. Kabar selanjutnya, Ayu Ting Ting kembali menyindir mantan tunangannya, Muhammad Fardana, dalam acara sitkom Lapor Pak. Bersama bintang acara yang lain. Mulanya, sang pedangdut berpura-pura sedang berjualan. Kemudian, Andika Pratama menyinggung soal pertunangannya yang batal pada pertengahan bulan lalu. Lu ngapain dagang lagi? Tabungan lu abis kemarin buat tunangan. Kan enggak lama lihat dia dagang, tanya Andika Pratama yang dibalas kekehan oleh Ayu Ting Ting. Kemudian, Wendy Cagur ikut menambahkan bahwa Ayu Ting Ting berdagang karena seserahan dari Muhammad Fardana dikembalikan. Dia dagang bukan gara-gara itu, dia dagang gara-gara seserahannya dikembalikan, timpal Wendy Cagur yang disambut tawa penonton. Ya iyalah gue balikin, dia yang minta. Bener enggak? Balas ibu dari Bilkis Humaira Razak, dikutip dari unggahan akun Ad Rumpi Gossip pada Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Andika Pratama pun mendadak memberi petua kepada Ayu Ting Ting agar jangan mudah tertipu dengan laki-laki. Jangan mudah ketipu sama laki yang ngajak susah senang bareng-bareng. Jangan mau, pokoknya senang aja. Hidup lu udah enak, masa mau diajak susah lagi, imbu suami usisul istiawati menasihati. Makanya, untung gue sadar sebelum waktunya, celetuk Ayu Ting Ting yang diduga menyinggung Muhammad Fardana. Sikap perempuan bernama asli Ayu Rosmalina itu pun dianggap tidak bijak. Pasalnya, ia mengaku putus dari sang anggota TNI secara baik-baik, sehingga tidak perlu diungkit berulang kali. Kalau sudah putus, sudah enggak usah nyindir-nyindir. Tutup buku, dan lupakan, ujar Ednanda. Enggak respek sama cewek modelan dia, selalu gagal dalam hubungan tapi selalu nyalahin cowoknya, imbu Ed Ivan. Berakhir dengan baik-baik, alangkah baiknya enggak usah ada sindir-sindir di acara TV gini, yakin di pihak lakinya awalnya baik jadi tersakiti juga, tegur Edzira. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!